Intro Shalom jemaat terkasih kita ketemu lagi di Daily Devotion Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Tapi sebelum itu mari kita bersatu hati dalam doa Bapak Surgawi terima kasih untuk kesempatanmu hari ini Kami merenungkan firmanmu di Daily Devotion Taruh isi hati dan pikiranmu di dalam kami Sehingga apapun yang kami renungkan kami diskusikan Itu berasal daripadamu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu Amin Mari kita buka Alkitab kita Yosua pasal 2 ayat 1 sampai dengan 24 Dengan perikob pengintai-pengintai di Yeriko Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari si tim dua orang pengintai Katanya pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sundal Yang bernama Rahab lalu tidur di situ Kita loncat ke ayat 8 Tetapi sebelum kedua orang itu tidur Naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto Dan berkata kepada orang-orang itu Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang diseberang sungai Yordan itu Yakni kepada Sihon dan Ok yang telah kamu tumpas Ketika kami mendengar itu Tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah Ayat ini berbicara tentang selalu ada penyertaan dan pertolongan Tuhan ketika kita taat menjalankan perintah Tuhan Ayat ini juga berbicara selalu ada pengampunan dari Tuhan untuk orang berdosa yang mau bertobat dan memiliki iman kepada Allah Yosua ketika diberikan perintah oleh Tuhan untuk merebut tanah kanaan Ia mengirimkan dua orang pengintai dari Sitib ke kota Yeriko Untuk mengamati dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna merebut kota Yeriko Yaitu kota pertama di tanah kanaan yang akan direbut oleh bangsa Israel Lalu sesampainya dua pengintai Israel ini di Yeriko Ia ditolong oleh perempuan Yeriko yang bernama Rahab Rahab disini adalah seorang perempuan Sundal Nah yang menarik disini Rahab ini berani menyembunyikan kedua pengintai Israel ini di rumahnya Padahal kalau sampai hal ini diketahui oleh orang Yeriko maka nyawa Rahab yang menjadi taruhannya Kita tahu ya bahwa imanlah yang mendasari Rahab untuk bertindak Inilah iman yang hidup yaitu iman yang disertai dengan perbuatan Padahal Rahab sendiri itu berasal dari bangsa yang menyembah berhala Tapi ia sudah sering mendengar tentang kebesaran ala Israel Tentang muzizat-muzizat yang dilakukan oleh ala Israel ketika mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir Rahab mempunyai keyakinan bahwa suatu hari Israel akan berhasil merebut kota Yeriko Ini menarik ya Ada tiga poin yang mau kita bahas disini Yang pertama adalah Ketika kita berjalan dalam rancangan Tuhan Maka selalu ada penyertaan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah kita duga Lalu yang kedua Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan Bahkan orang berdosa sekalipun Asal dia mau bertobat Berpaling dari kehidupan yang lama Dan menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan Lalu yang ketiga Kita harus memiliki iman seperti Rahab Yaitu iman yang disertai dengan perbuatan Kita tahu ya Rahab ini menjadi salah satu tokoh iman di kitab Ibrani Luar biasa ya Begitupun kita dalam kehidupan kita sehari-hari Mungkin diantara kita ada yang dahulunya atau sekarang masih suka melakukan ketidakbenaran Sering melakukan dosa Ataupun hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan Dan kita tahu bahwa itu semua tidak benar Kita jangan berkecil hati Kita jangan merasa Tuhan itu jauh Kita harus mengambil sikap Kita harus meninggalkan kehidupan nama kita Dan kita harus kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan Allah kita Kita harus mengambil langkah iman yang disertai dengan perbuatan Yaitu kita harus hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah Sehingga hidup kita pun bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan Suka cita Allah menyertai kita semua Mari kita tutup dalam doa Bapak Surgawi terima kasih untuk firmanmu hari ini Biarlah firmanmu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami Dan kami mau memiliki iman seperti Rahab Iman yang disertai dengan perbuatan Sehingga apapun yang kami perbuat hanya untuk kemuliaan bagi namamu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tetap semangat Berpikir positif Tuhan Yesus memberkati kita Shalom